Oke teman-teman jadi saya baru saja membuat alat charger untuk handphone menggunakan panel Surya Mini Nah jadi alat ini bisa mengecas handphone dengan bantuan sinar matahari Jadi gratis teman-teman ya tidak menggunakan listrik PLN Oke saya akan coba cas ke handphone ya Nah bisa teman-teman lihat ini mengecas ke handphone ya Tuh ya ada indikator pengecasan Dan ini benar-benar gratis teman-teman ya Jadi selama ada sinar matahari teman-teman masih bisa untuk ngecas handphone Jadi tidak bergantung pada listrik PLN ya Kalaupun padam tidak masalah yang penting ada sinar matahari teman-teman masih bisa ngecas handphone Oke untuk pembuatannya ini sangat gampang teman-teman ya Jadi bahannya juga simple Saya yakin teman-teman bisa ya membuatnya ya Oke langsung saja ya saya akan coba share ke teman-teman cara membuat cas handphone panel Surya Oke untuk bahan-bahannya yang pertama disini saya menggunakan box ukuran kecil ya Box A1 Teman-teman bebas ya bisa menggunakan box apa saja Yang penting bisa melindungi komponen bagian dalamnya Kemudian untuk bahan selanjutnya ini adalah modul USB 5V 3A Atau modul XL2001 ya teman-teman Selanjutnya ini adalah saklar 2 pin Saklar bulat ya ada juga yang bentuk kotak bebas teman-teman Kemudian kabel warna hitam dan merah Untuk panjangnya disesuaikan saja Tidak ada potokan khusus ya Dan untuk bahan selanjutnya ini adalah panel Surya Mini ya Panel Surya ukuran kecil Spesifikasinya ini adalah tegangan 12V Jadi keluaran tegangannya 12V Oke untuk boxnya disini saya akan lubangi dulu ya Untuk lubang USB Jadi diukur dulu Disesuaikan dan dipaskan dengan ukuran USB ya teman-teman ya Dan di belakangnya sini Ini juga saya akan lubangi untuk penempatan saklar Dan juga nanti untuk lubang kabel ya teman-teman ya Oke untuk boxnya ini sudah saya lubangi ya Untuk USB dan juga untuk saklar Dan lubang kecil itu ini untuk lubang kabel ya teman-teman ya Untuk modulnya disini saya akan kasih double tip untuk merekatkan di box Ini saya menggunakan double tip yang 3M ya Jadi lebih kuat Oke tempel disini ya Diluruskan dengan lubang yang tadi kita buat Dan untuk saklarnya langsung saja pasang di lubang sini Tinggal di tekan saja ini gampang cara pasangnya Oke perhatikan teman-teman ya Untuk panelnya disini ada 2 pin ya Disini ada pin positif dan juga negatif Jangan sampai terbalik ya Jangan sampai terbalik ya teman-teman Dan untuk pemasangan di kabelnya Seperti biasa ya warna merah Kita pasang dan kita solder di bagian positif Dan untuk kabel hitam Kita pasang di pin yang negatif Oke seperti ini Oke untuk ujung kabelnya kita masukkan ke dalam box Dan kemudian diikat ya teman-teman ya Supaya tidak lepas dan tidak ketarik-tarik ke modulnya nanti Oke seperti ini Nah di modulnya juga Ini cuma ada 2 pin ya teman-teman ya Dan yang saya tunjuk ini adalah positif Seperti biasa ya Untuk kabel merah Taruh di bagian pin positif Jadi di modul ini hanya 2 pin teman-teman ya Jadi lebih mudah masangnya ya Tidak ribet teman-teman ya Oke seperti ini ya Di positif kabel merahnya Dan untuk kabel hitam Ini kita pasang di saklar Oke seperti ini Kita siapkan kabel ukuran kecil ya Ukuran pendek aja Kita pasang di sini di pin saklar yang satunya Dan yang ujungnya kita pasang di modul yang warna Warna ya modul yang negatif ya Jadi warna hitam Kabel warna hitam pasang di modul yang pin negatif Oke seperti ini ya teman-teman ya Ini sudah jadi ya Selanjutnya tinggal kita rapikan dan kita tutup untuk boxnya ya Oke hanya seperti ini saja teman-teman ya Cukup simple dan cukup mudah Saya yakin teman-teman bisa mengikutinya Selanjutnya langsung saja kita coba di luar ya Yang ada sinar matahari ya Kita coba untuk ngecas handphone Oke teman-teman ya Jadi ini saya sudah di luar Langsung saja kita coba ya Di sini memang agak-agak mendung Tapi tidak masalah Ini masih bisa nyala kok teman-teman ya Oke ya untuk saklarnya di on kan Dan untuk USB nya kita pasang ya kabel USB nya Ini pakai tipe C ya teman-teman ya Type C ya Oke langsung saja saya colokkan ke handphone Nah seperti yang teman-teman lihat Ini mengecas ya Kemponnya mengecas teman-teman ya Ini ada indikator pengecasan Oke makin cahayanya makin terang Itu makin bagus teman-teman ya Jadi amprenya itu makin besar ya Nah jika teman-teman ingin lebih cepat lagi Ya panel surya nya diperbanyak saja teman-teman ya Jadi nanti ke handphone nya Pengecasannya lebih cepat ya Oke jadi seperti itu ya teman-teman ya Cara membuat charger handphone Menggunakan panel surya ya Semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman semua Selamat mencoba Sampai jumpa di video saya berikutnya Sampai jumpa di video saya Terima kasih